Perut rata dengan otodinding perut berbentuk six pack atau enam buah pack adalah idaman setiap pria. Namun ternyata perut buncit tidak hanya jelek bagi penampilan, lemak perut berbahaya bagi kesehatan. Seseorang dengan lemak perut berlebih cenderung menderita diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan gangguan liver. Lemak perut adalah lemak yang lebih berbahaya. Jika Anda tidak melakukan hal lain hari ini untuk melindungi kesehatan Anda, pertimbangkan untuk mengukur pinggang Anda dengan jujur. Berdiri teka, hembuskan nafas, dan dengan pita pengukur catrat lingkar perut Anda 2 hingga 3 cm di atas tulang pinggul Anda. Hasilnya memiliki implikasi yang lebih besar daripada kekhawatiran terhadap penampilan. Secara umum, jika ukuran pinggang Anda 35 inci atau lebih untuk wanita, atau 40 inci atau lebih untuk pria, kemungkinan Anda menyimpan jumlah lemak perut yang berpotensi berbahaya. Lemak subkutan yang bersembunyi di bawah kulit, bantalan di baha, bokong, atau lengan atas mungkin kurang bagus secara kosmetik, tetapi tidak berbahaya. Di lain pihak, lemak perut yang lebih dalam, lemak visceral yang terakumulasi di sekitar organ perut, aktif secara metabolik, dan sangat terkait dengan sejumlah risiko penyakit serius, termasuk penyakit jantung, kanker, dan demensia atau pikun. Anda bahkan tidak perlu kelebihan berat badan atau obesitas untuk menghadapi bahaya ini jika Anda menyimpan kelebihan lemak di dalam perut Anda. Bahkan, orang dengan berat badan normal pun dapat menumpuk sejumlah lemak tersembunyi yang berbahaya di bawah dinding perut. Selain itu, ini bukan lemak yang bisa Anda hilangkan hanya dengan mengencangkan otot perut dengan latihan seperti setup. Penurunan berat badan melalui diet dan olahraga yang sehat, yaitu aktivitas seperti berjalan kaki dan latihan kekuatan, adalah satu-satunya cara yang pasti untuk menghilangkannya. Terlepas dari berat keseluruhan, memiliki banyak lemak perut, meningkatkan risiko Anda untuk penyakit kardiovaskuler, resistensi insulin dan diabetes tipe 2, kanker kolorektal atau kanker usus, apnea tidur, kematian dini karena berbagai sebab, dan tekanan darah tinggi. Usia dan genetika menyumbang terbentuknya lemak perut. Berat badan Anda sangat ditentukan oleh tiga faktor utama. Satu, berapa banyak kalori yang Anda konsumsi dalam sehari. Dua, berapa banyak kalori yang Anda bakar melalui olahraga setiap hari. Dan tiga, usia. Jika Anda makan terlalu banyak dan terlalu sedikit olahraga, Anda cenderung menambah berat badan, termasuk lemak perut. Bertambahnya, usia juga berperan. Seiring bertambahnya usia, Anda kehilangan otot, terutama jika Anda tidak aktif secara fisik. Kehilangan masa otot mengurangi seberapa cepat tubuh Anda menggunakan kalori, yang dapat membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan berat badan yang sehat. Menurut pedoman diet 2015-2020 untuk orang Amerika, pria berusia lima puluhan membutuhkan sekitar 200 kalori lebih sedikit daripada ketika mereka masih muda berumur tiga puluhan tahun karena masalah kehilangan otot ini. Gen Anda juga dapat berkontribusi pada peluang Anda untuk kelebihan berat badan atau obesitas, serta berperan di tempat mana Anda akan menyimpan temak. Namun, menyeibakan kalori yang Anda konsumsi dengan aktivitas dapat membantu mencegah penambahan berat badan terlepas dari usia dan genetika Anda. Minum alkohol dapat menyebabkan terbentuknya perut bir atau bir beli. Minum alkohol berlebih dapat membuat perut Anda buncit, tetapi bir saja tidak bisa disalahkan. Minum terlalu banyak alkohol dalam bentuk apapun dapat meningkatkan lemak perut karena alkohol mengandung kalori. Jika Anda minum alkohol, lakukan hanya dalam jumlah sedang. Demikian, sharing informasi tentang lemak pada perut. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode berikutnya.